Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama kami, Subi Asajanel Pada kesempatan kali ini, saya akan berdiskusi mengenai desa Yang mana desa ini, kalau menurut saya termasuk desa jutawan Menurut saya, dan juga teman-teman saya juga mengisikan bahwa saya disini Kenapa disebut desa jutawan, karena penghasilannya menurut saya di atas jutaan Oleh sebab itu, saya ingin berdiskusi atau sekaligus menanyakan beberapa hal Tentang desa disini, khususnya desa Cephia Bagaimana kok bisa sukses dalam segi keekonomiannya Jadi mungkin nanti akan ada tanya-tanya Pertama ini daerah apa ya, disini sebelumnya disini, ayah kandung saya Disini daerah apa itu berjalan-jalan? Jabia Mandun Jabia Desa Mandun Desa Jabia, Gampung Mandun Desa Jabia, Gampung Mandun Kejamatan Telango Kejamatan Telango Kalau kira-kira berapa persen daerah Jabia yang merantauan? Diperkirakan 65 persen pemerantauannya 65 persen Berarti rata-rata daerah Jabia ini dalam segi ekonomi merantau Merantau, dari asal-usul dari merantau Rata-rata ke Jakarta? Nah, rata-ratanya merantau ke Jakarta Kalau merantauannya itu sesudah SMP atau sudah SMA atau sudah Bimana? Ya, kalau anak-anak mudanya itu harus kadang ada yang lulus Mondo Kadang lulus SMA, itu rata-ratanya Lulus Mondo, lulus SMA Rata-ratanya kalau anak muda Kalau yang tua-tua sudah tidak tentu Ini kan sudah saya tayangkan sedikit sekilas rumah-rumah di daerah Jabia ini Kebanyakan saya lihat berlomba-lomba dalam membangun rumah yang sangat tinggi Itu mungkin karena persaingan dalam ekonomi Mungkin ada tips, kok bisa orang Capia ini khususnya, kok bisa sukses rata-rata di sini? Ya, pembangunan itu kadang-kadang orang bilang Banyak orang bersaing dari pembangunan atau rumah Yang dilihat, kamu itu kan rumah Karena orang kaya, Capia mantung kaya, istimewa kan dilihat dari rumah Dan banyak orang bertanya memang mulai dulu-dulunya sama saya Disangkanya dia bangun rumah, disitu bangun, disangkanya bersaing Padahal tidak, itu memang karena punya uang Dari pemantauan saya termasuk saya sendiri Ya misalnya saya beli mobil Ya kan, rata-ratanya satu rumah ini kan mobil dua, tiga, satu rumah Itu bukan persaingan masalah harta, tidak Karena yang punya uang Dan ceritanya orang Capia mantung itu Kerjasama, kekerjasamaan itu sangat akurat, sangat kuat Kerjasama, mendukung dan mendukung, mendukung dan mendukung Itu ceritanya orang Capia mantung Seperti, goto orangnya seperti apa ceritanya? Ya, goto orangnya ya misalnya Saya punya warung satu Saudara atau tetangga Apalagi menyangkut keluarga, menyangkut darah Saya punya warung satu Mau bikin warung lagi di Jakarta Pertubuhan sembako lagi di Jakarta Misalnya menghabiskan dana biaya 110 juta Saya punya 60 juta Sisanya itu bisa gotong royong Oh saya punya uang 20 ini Pak Cek Saya punya uang 25 ini Pak Cek Biasanya yang dijalan di tetangga saya Termasuk saya sendiri seperti itu Dulu Berarti langsung masyarakat langsung konekir Apa itu? Apa karena Anggaplah saya ingin Bikin beli toko Target katanya 100 juta lah Saya punya 50 Itu apakah ada tetangga Tahu sendiri apa saya kasih tahu? Bundan Kamu yang dia kasih tahu Saya punya uang 50 juta Tapi ada lokasi di Jakarta Ya diperkirakan 100 juta Komplit langsung buka Tapi 50-nya itu dapat dari mana? Itu langsung Tetangga atau anak-anak sepamili Itu langsung Oh gampang Dari saya 10 Dari Anu 20 Dari saya 25 Berarti awalnya Setelahnya curhat Bukan tahu sendiri Saya mau kayak gitu ya Termasuk perjalanan saya Dari anak saya Yang sukses-sukses Memang kayak gitu Berarti yang katanya 65% dari hadap Biar ini Merantau itu Rata-rata sukses semua Rata-rata Ya tidak Tidak seperti itu Karena ada yang rumah mewah Ada yang biasa-biasa Ya kadang ada Ada yang Yang apa itu Membeberkan rumah Ada yang membeberkan Emas Ada yang membeberkan mobil Kalau disini Bukan saya Bukan saya sompong Ada yang Yang satu rumah Punya Punya Mas 3 kilo Ini di belakang rumah Jadi itu berapa 3 kilo itu berapa Orang 3 kilo kok Sekarang kan berapa 750 Kalau 22 23 Karat Berapa itu Ada yang Kadang-kadang ada 900 Satu gram itu Kalau 1 kilo kok Mungkin Apa Ada ilmu Itu ya Kalau di pusat keren Kan di ajarkan Di kampus Ajarkan Kalau emang Mau terjun ke dunia Usaha Kunci yang paling penting Adalah kejujuran Itu Mungkin Rampian Apa namanya Ada trik Selain kejujuran Selain dari kejujuran Ada ilmu lain Mungkin ketika Apa Mencari Apa namanya Wilayah Pertukuan Mungkin Mengambil Hati Masyarakatnya Pembelinya Mungkin ada Lidu Tidak Pertama itu Kan di cek Di sini ada lokasi Kamu Kamu Kemudian ke Jakarta Kan di cek dulu Dicek dulu Dari Dari jam 7 Ke jam 12 Siang Gimana Jerak dirinya Orang Terus Dari Besoknya Dari Adan Tuhur Sampai Kompak Jam 4 Sore Dicek lagi Bagaimana Jerak dirinya Orang Bahkan Dari Sesudah Surat Manggrib Dicek dulu Lagi Ke Jam 12 Malam Ada Orang Banda Di situ Kadang-kadang Di Jalarta Siang Tidak Dapat Uang Malam Dapat Uang Itu Ya Masalah Kesuksesan Itu Nomor 1 Tidak ada Selain dari Jujur Tidak ada Lain Harus Jujur Yang Yang Sukses Sukses Termasuk Ya Termasuk Saya Pekerja Saya Ya Dari Kejujuran Kalau Tidak Jujur Tidak Bisa Maret Maret Tidak Dari Jujur Biasanya Itu Caranya Apa Kan Disini Kan ada Yang Punya Lima Tuku Ia Punya Lebih 20 Bahkan 35 35 Itu Kan Bukan Yang Punya Sendirikan Yang Cari Tidak Oke Kenapa Kayaknya Itu beda Anggaplah Rapian Beli Tuku Jadi Langsung Yang Kerja Itu Orang Luar Angga Apa Temannya Orang Luar Dari Dari Penghitungan Dari Mana Itu Saya Punya Tuku Dari Satu Sampai Dua Sampai Tiga Sampai Seperti Tetangga Saya Itu Kan Ada Yang 33 Tuku Ini 36 Tuku Yang Namanya Haji Mohd Serah Itu Ya Pertamanya Ya Dari Itu Dikuasakan Sepertinya Kamu Kerja Sama Saya Saya Warung Jagain Disitu Dijaga Itu Dinilai Kerja Kamu Dinilai Baik Atau Tidak Kalau Baik Wah Ini Baik Sugit Saya Beli Tuku Lagi Gimana Kamu Sanggup Cari Orang Ya Sanggup Kamu Yang Cari Dari Satu Dua Tiga Sampai Tiga Polo Itu Kamu Yang Kuasa Tapi Ya Gampang Satu Tuku Kamu Itu Digaji 500 Satu Tuku Jadi Saya Mungkin 10 Tuku Dikuasakan Sama Sugit Itu Berarti Lima Juta Satu Bulan Itu Kekuasaan Dari Saya Saya Tidak Ngurus Yang Penting Saya Di Rumah Di Madura Ya Opsetnya Sekian Om Tuku Yang Diano Sekian Dikirim Langsung Opsetnya Yang Tuku Yang Sekian Opsetnya Tuku Yang Dijaga Sekian Itu Saya Tahu Jakarta Buktinya Saya Sudah Dua Tahun Lebih Tahu Ke Jakarta Tergantung Banyaknya Tuku Kalau Ya Kalau Jumat Jumat Tiga Jumat Dua Kadis Ini Ada Yang Punya Jumat Satu Ada Jumat Dua Tapi Rata Ratanya Paling Bawah Dua Tuku Di Jakarta Paling Rata Ratanya Ya Opsetnya Tentu Kadang Kadang Kalau Jumat Punya Dua Opsetnya Sudah Bersih Bagian Sama Yang Punya Tuku Di Sudah Dipotong Bekerja Ya Kadang Kadang Ada 25 Yang 40 Ada Yang 50 Itu Sudah Bersih Ya Kalau Kalau Yang Punya 30 Ya 400 1 450 Sembako Ya Semua Beras Rokok Pokoknya Sembako Tepung Gula Tapi Nggak Jakarta Apa Buka 24 Jam Iya Rata-ratanya Iya Tergantung Dari Omsetnya Kalau Omsetnya Sampai 10 Juta Atau 12 Juta Satu Hari Satu Malam Itu Ya Tiga Orang Empat Orang Kalau Jumat 7 Juta Kebawah Omsetnya Itu Ya Dua Orang Tapi Kalau 10 Juta 12 Juta 13 Juta Itu Empat Orang Tidak Mampu Gantian Terakhir Kembali lagi Yang Ilmu Masalah Pertopoan Itu Tadi Sudah Jelaskan Bawasanya Harus Mengetahui Dahulu Masalah Bilayahnya Apakah Banyak Orang Apakah Itu Yang Sebelumnya Ada Ngaji 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 Gimana Iya Kalau Mau Buka Tuku Tradisi Ini Kalau Mau Tuku Minta Jual Quran Termasuk Saya Ini Saya Munya Tuku Itu Dengan Yang Anda Itu 13 Sekarang Mau Buka Besok Nanti Malam Ngaji Minta Rasulullah Minta Ke Allah Itu Jumat Ada Ngaji Namanya Yang Menjaga Yang Menjaga Yang Disebut Misalnya A B Yaitu Khususannya Yang Mau Menjaga Tuku Itu Ngaji Ada Perdukunan Aku Kemana Aku Kemanteng Aku Kemana Gak Ada Tidak Ada Kujinya Disini Hanya Ya Menurut Saya Pertama Harus Apa Ngaji Ngajiin Minta Ke Allah Yang Kedua Kemudian Yang Kedua Kujinya Cek Wilayah Jangan Asal-asal Jangan Asal Ada Lokasi Tidak Ambil 24 jam Dicek Anggaplah Disurvey Review Dan Ketiga Yang Baling Penting Itu Jujur Jujur Antara Yang Menjaga Melaporkan Yang Tuku Jujur Hancur 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 Kuliah Lagi Tapi Rata-Rata Mereka Ingin Bekerja Tapi Tidak Tahu Kerja Apa Mungkin Sampian Punya Pesan Ya Teman-teman Saya Mungkin Insyaallah Tahun Depan Kalau Tidak Ada Halangan Sudah Termasuk Saya Mungkin Kalau Kalian Punya Ini Ini Ketukut Tergantung Dari Kemauan Itu Tergantung Dari Kemauan Misalnya Kamu Sudah Punya Apa Itu SH Apa Sudah Kuliah Tergantung Dari Kemauan Karena Yang Rata-ratanya Orang Yang Sukses Itu Ada Yang Tahu Baca Ada Yang Tahu Ijasa Tergantung Dari Kemauan Itu Ya Intinya Harus Jujur Soalnya Tidak Bisa Dikira Manusia Tidak Bisa Dikira Ada Yang Lulusan Pondok Disuruh Jaga Tuku Tahunya Tukunya Itu Isi Tuku Dikrisikin Ada Kadang Kadang Anak Bejingan Itu Sukses Jujur Karena Itu Yang Jaga Bukan Bukan Ada Yang Memantau Uang Langsung Dikuasakan Apa Terserah Kamu Itu Itu Kan Dicek Pada Waktu Kamu Mau Kerja Sama Saya Itu Kan Dicek Barang Barang Semua Gula Beras Kecap Semua Mechkin Kan Dicek Keuangan Yang akan Dijual Keuangan Terdaftar 50 Juta Jaga Kamu Empat Bulan Tahunya Tinggal 30 Juta Kan Bukit Namanya Biasanya Mesat Biasanya Dijaga Kamu Empat Bulan Sudah Dipotong 10% Biasanya Yang Asalnya Dana 50 Juta Bisa Ke 70 Juta Itu Namanya Jujur Juta I Is Is I Is I I